Wahai Tuhan Govinda, engkau telah berjanji bahwa penyembahmu tidak pernah binasa. Dengan mengingat itu terus-menerus, aku bisa tetap hidup dan bernapas dalam nama sucimu. Om Swastiastu Ayat tersebut adalah satu doa yang dipanjatkan oleh Drupadi kepada Tuhan Sri Krishna dalam berbagai penderitaan yang dialaminya bersama kelima Pandawa. Nyatanya para Pandawa senantiasa dilindungi oleh Tuhan Sri Krishna dalam keadaan apapun. Apabila Tuhan Sri Krishna tidak bersama Arjuna di medan perang Kuruksetra, Arjuna sudah pasti kalah dan tewas di tangan Karna. Apabila Tuhan Sri Krishna tidak datang tatkala residur wasa bersama rombongannya mengunjungi para Pandawa yang kehabisan makanan di hutan, maka para Pandawa sudah pasti terkena kutukan yang sangat mengerikan. Demikianlah Tuhan senantiasa hadir untuk menyelamatkan penyembahnya dalam berbagai cara. Tren yang diburu banyak orang saat ini adalah tren mukjizat. Apabila doa dipanjatkan, lalu tiba-tiba seseorang sembuh dari kanker atau yang lumpuh bisa langsung berjalan, maka orang-orang akan berpikir bahwa itu adalah keajaiban dan kebaikan Tuhan. Tentu hal ini bisa saja terjadi, dan Tuhan pasti bisa melakukannya. Akan tetapi apabila setelah sembuh orang itu kembali berbuat dosa, maka sesungguhnya kesembuhannya itu bukanlah suatu mukjizat dari Tuhan, namun malah petaka. Karena walaupun secara fisik ia sembuh, secara rohani, ia tidak terselamatkan, karena ia masih tetap saja tidak mengenal keinsafan diri. Berbeda halnya dengan seorang anak lumpuh yang baik hati, senantiasa mengingat kemasyuran Tuhan, namun Tuhan tak pernah menyembuhkan sakit fisiknya. Akan tetapi, tatkala ia meninggal, ia bisa menyebut nama suci Tuhan. Sesungguhnya dialah orang yang diberikan mukjizat. Dia bisa langsung pulang kembali ke tempat Tuhan di dunia rohani. Keajaiban-keajaiban Tuhan Sri Krishna menolong para penyemahnya, sebagaimana tercatat dalam kitab suci Weda, adalah suatu sejarah yang mengagumkan sampai kapanpun. Sejarah itu membuktikan bahwa Tuhan memang ada dan bisa muncul dalam kehidupan apabila keyakinan seseorang tidak pernah luntur kepadanya. Tuhan menyelamatkan Gajendra Seorang raja bernama Inradiumna hidup di negeri Tamila. Sebagai seorang raja yang saleh, beliau memerintah dengan bijak. Tetkala tiba saatnya beliau mengundurkan diri dari kehidupan duniawi, beliau menyerahkan semua urusan kerajaan kepada putranya dan tekun dalam kegiatan bakti kepada Tuhan. Raja membangun sebuah pertapaan di hutan dan tekun bermeditasi setiap hari, merenungkan kakipatma Tuhan Sri Krishna yang mahasuci. Suatu ketika Rishi Agastya kebetulan lewat di tempat itu. Rishi yang agung itu melihat raja sedang hanyut dalam meditasi. Sebagaimana halnya kewajiban agama pada zaman Satya Yuga adalah bermeditasi pada bentuk rohani Tuhan dalam wujud para matma melalui Astanga Yoga, Raja Inradiumna begitu kusuk berkonsentrasi sehingga tidak menyadari bahwa Rishi Agastya hadir di pintu pertapaannya. Berasa tidak dihargai dan tidak disambut sebagaimana mestinya, Rishi Agastya mengeluarkan sebuah kutukan yang mengakibatkan Raja Inradiumna dilahirkan menjadi seekor gajah. Gajah ini akhirnya dilahirkan di salah satu wilayah Burloka di mana samudranya adalah susu murni. Di bumi terdapat samudera air garam, namun di suatu tempat di dimensi Burloka yang sama terdapat samudera-samudera yang berbeda seperti samudera susu, samudera yoghurt, samudera minyak, dan samudera air tebu. Semua samudera ini ada di bagian-bagian alam semesta yang tak terjangkau manusia biasa. Semua hal ini dinyatakan dalam kitab Suci Veda. Dalam video-video Hindu Times sebelumnya tentang bentuk bumi, Anda dapat menyaksikan tentang deskripsi ketujuh samudera ini. Orang hanya perlu meyakini apa yang ada dalam kitab Suci Veda, sebab tidak mungkin para Rishi dan para acarya yang suci di masa lampau membuang-buang waktu mereka untuk menulis cerita-cerita fantasi hayalan. Raja Indra Dhyumna yang dikutuk menjadi gajah dikenal dengan nama Gajendra. Lereng gunung tempatnya tinggal bernama Gunung Trikuta. Tatkala Gajendra sedang mandi di sungai bersama kawanannya, seekor buaya menggigit kakinya dan berusaha menyeretnya ke dalam air. Dia pun meronta-ronta. Dalam kepanikannya, dia mendadak ingat kehidupannya terdahulu sebagai Raja Indra Dhyumna. Segera ia mengingat puji-pujian kepada Tuhan Sri Krishna. Dengan memetik sekuntum bunga lotus dengan belalainya, gajah itu berdoa dari dalam hatinya memohon perlindungan kepada Tuhan. Seusai Gajendra memanjatkan doa-doanya, Tuhan Sri Krishna muncul di tempat itu dalam wujud Wisnu-nya yang berlengan empat. Tuhan kemudian memotong leher buaya ganas itu dan menyelamatkan Gajendra. Buaya yang dipenggal itu akhirnya kembali dalam wujud aslinya sebagai seorang Gandharwa dan kembali ke suarga loka. Pada kehidupan sebelumnya, buaya itu adalah seorang penduduk suarga loka bernama Huhu. Karena tak sengaja menendang resi dewala saat ia mandi, ia dikutuk menjadi buaya. Namun baik kutukan resi agastya kepada Gajendra maupun resi dewala kepada Huhu berujung pada pembebasan. Tuhan menyelamatkan kedua makhluk itu. Doa-doa Gajendra kepada Tuhan Sri Krishna dikenal dengan nama Gajendra Stuti, termuat dalam Veda Bhagavata Purana Skanda 8 Bab 3. Siapapun yang memanjatkan ayat-ayat Gajendra Stuti setiap pagi akan terhindar dari segala jenis mimpi buruk dan pada akhir hayatnya akan pulang kembali kepada Tuhan Sri Krishna. Tuhan menyelamatkan pohon palem Pada zaman Kali Yuga, Tuhan Sri Krishna turun sebagai Sri Chetanamah Prabu untuk mengesahkan dimulanya Yuga Dharma atau kewajiban agama di masing-masing zaman yakni pengucapan nama-nama suci Tuhan Sri Krishna yang lebih dikenal dengan Hari Nam Sankirtan. Beliau turun dalam wujud seorang bakta dan memperkenalkan kepada umat manusia zaman Kali Yuga bahwa hanya nama suci Tuhan Sri Krishna lah satu-satunya penyelamat manusia dari Samudra Dosa. Suatu ketika tatkala Sri Chetanamah Prabu mengunjungi India Selatan, beliau tiba di hutan Dandaka, sebuah hutan suci yang ditempati oleh Sri Rama ketika berada dalam pengasingan. Di salah satu bagian hutan itu terdapat tujuh pohon palem yang sangat besar dan tua. Pohon-pohon yang berjajar tersebut dikenal dengan nama Sabta Thala hidup sejak zaman Sri Rama. Tadkala Sugriwa berperang dengan Subali atau Bali, Sri Rama berjanji akan membantu Sugriwa dan membunuh Bali. Sri Rama bersembunyi di balik pohon terakhir dari tujuh pohon palem itu. Tadkala situasi telah memungkinkan, beliau melepaskan anak panahnya, menembus badan ketujuh pohon palem itu dan mendarat di jantung Subali. Setelah melihat ketujuh pohon palem purba itu, Sri Chaitanya Mahaprabu memeluk ketujuh pohon itu satu persatu. Sebagai akibatnya, semua pohon itu kembali ke dunia rohani. Setelah ketujuh pohon palem itu lenyap, melesat ke dunia rohani Waikunta. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu tertegung. Mereka berkata, orang suci bernama Sri Chaitanya Mahaprabu ini pastilah Sri Rama Chandra sendiri. Demikianlah kisah Tuhan dalam wujud Sri Chaitanya Mahaprabu menyelamatkan tujuh pohon palem, membawa mereka kembali ke dunia rohani. Betapa besar kasih Tuhan, bahkan tidak hanya kepada manusia dan para dewa. Inilah bukti bahwa binatang dan tumbuhan pun adalah umat-umat Tuhan yang patut dikasihani. Penebangan hutan sembarangan, meracuni sungai, memburu binatang-binatang demi tujuan-tujuan ilegal, dan semua tindak kejahatan terhadap lingkungan adalah suatu bentuk dosa kepada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan. Tuhan menyelamatkan Kubja. Sri Rama Chandra berkata, Wahai Raksasi yang terhormat, Aku telah menikah dan ini adalah istriku Sita. Aku hanya akan memiliki satu istri. Akan sangat malang bagi wanita seperti dirimu, apabila hidup bersama istri tua. Rawana memiliki adik perempuan bernama Surpanaka, seorang wanita raksasa yang cantik jelita. Suatu ketika, Raksasi itu sedang berjalan-jalan di hutan dandaka saat ia melihat Sri Rama yang tampan. Wajah Sri Rama memikat Surpanaka. Raksasi itu sangat ingin bergaul dengan Sri Rama dan menikmati ketampanannya. Terdorong oleh rasa itu, Surpanaka mendekat dan berusaha menyentuh Sri Rama. Akan tetapi melihat seorang iblis datang mendekati kakaknya, Laksmana dengan sigap menghunus pedangnya, dan memotong ujung hidung Surpanaka agar tidak mendekati Sri Rama. Raksasi itu pun meraung-raung kesakitan ketika mata pedang Laksmana yang setajam petir memotong ujung hidungnya. Setelah Sri Rama turun ke bumi, beliau berperan sebagai seorang pangeran dan raja yang hanya memiliki satu istri. Orang yang hanya memiliki satu istri dan tidak pernah tertarik dengan wanita lain sepanjang hidupnya disebut Maryada. Karena beliau sedang menjalankan tugas sebagai seorang Maryada Purusutama, Sri Rama tidak bisa menerima raksasi Surpanaka walaupun Surpanaka di dalam hatinya telah menyerahkan diri kepada Sri Rama. Melihat keinginan raksasi itu yang begitu sungguh-sungguh ingin mendapatkan Sri Rama, maka beliau berjanji akan menyelamatkannya tatkala beliau turun kembali dalam wujud tertingginya sebagai Sri Krishna. Surpanaka kemudian dilahirkan menjadi seorang gadis bongkok bernama Kubja di zaman selanjutnya, yakni dua para yuga. Gadis ini tinggal di kota suci Matura dan pekerjaannya sehari-hari adalah menggosok cendana untuk Raja Kamsa yang kejam. Tatkala Tuhan Sri Krishna berusia 16 tahun, beliau dan Sri Balarama datang ke Matura untuk memenuhi undangan Raja Kamsa yang adalah paman mereka. Parasnya yang sangat tampan memikat hati setiap penduduk Matura ketika Tuhan melewati pasar-pasar dan alun-alun kota. Pandangan semua mata menyorotnya terpana akan ketampanan Tuhan yang tiada duanya. Beliau berjalan beriringan dengan Sri Balarama. Orang-orang tertegun dan terpesona melihat Tuhan sebagai seorang remaja berkulit kebiruan dengan ketampanan anak 16 tahun yang sempurna tanpa cacat. Di antara kerumunan ribuan orang yang terperangah karena pesona Tuhan, Kubja adalah salah satunya. Matanya terhipnotis. Dia tak bisa mengalihkan tatapannya bahkan selama sedetikpun dari badan dan wajah Tuhan Sri Krishna. Demikianlah daya tarik Tuhan Sri Krishna yang bahkan bisa menarik hati para dewa dan dewi yang paling tampan sekalipun. Kubja lalu mendekati Tuhan. Dia membawa semangkuk pasta cendana yang sebenarnya akan dipersembahkan kepada Raja Kamsa. Namun karena begitu tertarik dengan ketampanan Tuhan, wanita bongkok itu melupakan semua malapetaka yang bakal terjadi jika ia tidak memberikan pasta cendana itu kepada Kamsa. Benar saja, pasta cendana itu dipersembahkan kepada Tuhan, dioleskan ke badannya yang kebiruan. Sebagai balasan atas persembahan kecil itu, Tuhan Sri Krishna seketika mengubah Kubja menjadi seorang gadis cantik di tempat itu juga. Hindu Times Channel kini memiliki fitur joint member. Dengan mengklik joint member di bawah video ini, Anda mendapatkan fitur-fitur konten yang lebih eksklusif. Anda dapat memilih salah satu di antara tiga fitur member kami, yakni Kanista, Madiama, dan Utama, sesuai kebutuhan Anda. Sebelum video ini kita lanjutkan, kami menawarkan beberapa jenis merchandise untuk Anda. Kami menyediakan t-shirt, tote bag, dan majalah Hindu Times edisi 13 hingga 15. Untuk membeli secara online, silakan klik link pada kolom deskripsi. Tuhan menyelamatkan Arjuna saat melawan Jayadrata. Dalam kitab-kitab Upanishad, Tuhan disebut sebagai Ishwara atau pengendali. Dengan kata lain, beliau mengendalikan gerakan matahari, bulan, dan planet-planet. Untuk membuktikan ayat-ayat dalam Upanishad, Tuhan Sri Krishna menunjukkan dirinya sebagai parameswara, pengendali tertinggi, saat beliau menjadi kusir kereta Arjuna di medan perang Kuruksetra. Tadkala tujuh jenderal Kaurawa mengeroyok Abhimanyu hingga tewas, Arjuna tak sanggup menahan kesedihannya. Salah satu aktor yang berperan dalam pembantaian itu adalah Jayadrata, Raja Sindhu, yang kini menjadi daerah Pakistan. Sebelumnya, tadkala para Pandawa dalam pengasingan. Jayadrata pernah menculik Ibu Drupadi. Akan tetapi, dia tertangkap oleh Bhimasena dan Arjuna. Bhimasena mencukur semua rambut Jayadrata dan menyisakan hanya lima helai. Kemudian Raja Sindhu itu dipaksa untuk mengakui dirinya sebagai budak Maharaja Yudhistira di hadapan para pangeran dan raja termasyur. Sakit hati karena penghinangan itu, Jayadrata melakukan pertapaan berat di Ganggotri, di hulu sungai Gangga. Dia memohon berkat dari Batara Siwa agar dapat mengalahkan Pandawa walaupun hanya sekali saja. Pada akhirnya saat para Pandawa berniat menolong Abhimanyu, Jayadrata menghadang dan mengalahkan mereka sekali itu saja. Arjuna kemudian bersumpah bahwa jika keesokan harinya, ia tidak bisa membunuh Jayadrata sampai matahari terbenam, maka dia akan bunuh diri dengan terjun ke dalam api. Mendengar sumpah yang sembrono itu, Tuhan Sri Krishna berkata, Mengapa wangsa Bharata senang sekali menghubar sumpah? Seharusnya engkau memikirkan matang-matang sebelum mengucapkan sumpahmu. Kesokan harinya mengetahui sumpah Arjuna, Jayadrata hengkang dari medan perang dan pergi ke ujung terjauh formasi tentara guna menghindari kejaran Arjuna. Dia ingin bermain kejar-kejaran hingga matahari terbenam. Apabila matahari terbenam dan perang ditutup, Arjuna akan menunaikan sumpahnya dengan terjun ke dalam api. Sangat sulit mengejar Jayadrata. Arjuna kelimpungan. Matahari sudah kian menurun. Raja Pakistan kuno itu meliuk-liuk dengan lihai di antara kumpulan pasukan, berderap cepat dengan keretanya yang lincah untuk menghindari panah-panah Arjuna. Tuhan Sri Krishna mengingatkan Arjuna bahwa siapapun yang memenggal kepala Jayadrata dan membuat kepalanya jatuh ke tanah, maka kepala orang yang membunuhnya akan pecah. Itu adalah anugerah yang diberikan ayahnya kepada Jayadrata. Karena itu Tuhan menyarankan Arjuna agar memenggal kepala Jayadrata, lalu menerbangkan kepala itu ke pangkuan ayahnya agar ayahnya sendiri yang menjatuhkan kepala anaknya. Demi menyelamatkan penyembahnya agar tak mati konyol akibat sumpah sendiri, Tuhan Sri Krishna mempercepat laju matahari sehingga terbenam lebih awal. Melihat langit menjadi redup dan matahari tenggelam, Jayadrata keluar dari persembunyianya dan tertawa lega. Ketika jarak Jayadrata dan Arjuna cukup dekat, Tuhan Sri Krishna kembali menaikkan matahari, membuat matahari kembali bersinar terang-benderang. Jayadrata bingung bukan kepala. Semua tawanya luruh tertelan dalam ketakutan. Saat itulah Arjuna melepas anak panahnya, memenggal kepala Raja Sindhu itu dengan tebasan mengaut. Kepala itu diterbangkan oleh panah dan melesat cepat hingga jauh, lalu mendarat di pangkuan ayahnya yang tengah bermeditasi. Melihat ada seonggok kepala di pangkuannya, Ayah Jayadrata kaget dan menjatuhkan kepala itu. Akibatnya, kepala ayahnya pecah menjadi tujuh keping, termakan anugerah yang diberikannya sendiri kepada anaknya. Tuhan Sri Krishna sengaja menunjukkan kemahakuasaannya dengan cara seperti itu. Apabila orang ingin mengetahui siapakah Tuhan, siapakah penguasa alam, maka ia cukup melihat satu kriteria saja. Kitab-kitab Upanishad menyatakan barang siapa yang bisa menggeser posisi matahari dan bulan sesuka hati, maka dialah Tuhan. Dialah Iswara. Ini adalah salah satu ciri daripada Tuhan. Ciri Tuhan yang lain adalah beliau mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, di masa kini, dan di masa yang akan datang. Melalui peristiwa itu, Tuhan Sri Krishna menunjukkan bahwa beliau adalah Iswara atau pengendali alam. Orang yang cerdas pastinya tidak ragu-ragu lagi mengenai siapakah Tuhan yang sejati setelah menyimak sejarah Mahabharata yang ajaib dan suci ini. Tuhan menyelamatkan seluruh manusia dan para dewa. Umat Hindu boleh bangga dan bersyukur karena Tuhan Sri Krishna begitu berkarunia memperkenalkan dirinya sendiri dalam kitab suci Weda secara sangat detail. Orang-orang yang meyakini Weda adalah manusia yang beruntung karena mendapatkan pengetahuan yang lengkap. Terlebih lagi mereka yang memahami tentang Tuhan dan menjadi penyembahnya serta menekuni bakti kepadanya. Manusia seperti itu pasti akan pulang kembali kepadanya di dunia rohani dan mencapai pembebasan. Pada zaman Kali Yuga saat ini, Tuhan turun dalam misi khususnya untuk menyelamatkan seluruh muat manusia dari kehancuran dan penderitaan akibat dosa. Karunia Tuhan yang tiada taranya pada zaman Kali Yuga ini dinyatakan dalam kitab suci Weda Mahabharata bagian Santi Parwa sebagai berikut. Wahai Maharaja, manusia yang memiliki hanya sedikit tabungan karma baik dari kehidupan masa lalunya tidak akan memiliki keyakinan kepada Tuhan Sri Krishna, kepada makanan prasadam, kepada nama sucinya, dan kepada para penyembahnya. Jadi ayat tersebut menyatakan bahwa masyarakat manusia pada zaman Kali Yuga kebanyakan tidak mengetahui berkat-berkat Tuhan yang paling utama ini. Beruntungnya, berkat-berkat ini tertuang dalam ajaran beda, yakni nama suci Tuhan dan Maha Prasada. Umat Hindu seharusnya memegang kuat kebanggaan ini agar senantiasa tekun dan setia di jalan Dharma. Pada zaman Kali Yuga, wujud Tuhan Sri Krishna adalah nama sucinya. Siapapun yang tekun mengucapkan nama suci Tuhan Sri Krishna, pasti disucikan dari reaksi-reaksi dosa. Kedua, Tuhan Sri Krishna turun sebagai makanan suci atau prasadam. Prasadam adalah makanan satwika yang telah terlebih dahulu dipersembahkan kepada beliau. Dengan memakan prasadam yang suci, setiap orang bisa disucikan dari dosa di zaman Kali Yuga ini. Oleh karena itu, umat manusia yang mengenal prasadam dan nama suci Tuhan adalah manusia yang beruntung. Di kehidupannya terdahulu, ia telah banyak berbuat hal baik sehingga ia memiliki tabungan yang cukup untuk memahami Tuhan dan karunianya. Nyatanya, semua ini ada dalam kitab suci Weda, kitab suci yang dijunjung tinggi oleh umat Hindu. Jadi mari berbangga dan bersyukur menjadi Hindu, karena Hindu memiliki Tuhan yang maha baik. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!